Betapa banyak pemikiran, betapa banyak keyakinan tersebar di dunia ini. Tetapi kita punya barometer seorang Islam, seorang Muslim. Barometernya apa? Al-Quran, sunnah, wa ma'jimah alaihi salaful ummah. Dan apa yang disepakati oleh para salaful salaf. Kalau tidak ada Al-Qurannya, kita tidak bisa terima. Kalau tidak ada hadisnya, kita tidak bisa terima. Kalau tidak disepakati oleh para salaf, kita tidak terima. Bahkan, muncul sebagian firqah di zaman para sahabat, yaitu firqah khawarij. Ini firqah yang pertama dalam Islam. Yang mereka berdalai dengan Al-Quran. Dan mereka baca Al-Quran, dan mereka orang-orang Arab, mereka mengerti tentang Al-Quran. Tapi mereka tidak memahami Al-Quran dengan baik, mereka meninggalkan pemahaman salaful salih. Makanya, Nabi SAW mengsifati orang-orang khawarij. Yaqra'una Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk dalam hati. Mereka bukan orang a'ajim, bukan seperti kita. A'ajim itu selain Arab. Mereka orang Arab. Mereka orang Arab. Mereka paham bahasa Arab atau tidak? Paham. Mereka bisa baca Al-Quran, tidak? Bisa. Mereka mengerti bahasa Al-Quran. Tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut. Sebagai bukti, mereka menggafirkan. Muawiyah dan Ali bin Abi Talib. Dan menggafirkan seluruh orang yang rida dengan keputusan Al-Hakamain. Al-Hakamain, Al-Hakaman. Dua hakim maksudnya di sini adalah Abu Musya al-Ashari, yang merupakan perwakilan dari Ali bin Abi Talib. Kemudian Amr bin Asra radiallahu anhu, yang merupakan perwakilan dari Muawiyah. Kedua orang ini bertemu, merumuskan agar menengahi pertikaian yang terjadi antara kubu Muawiyah radiallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. maka masing-masing mengirim hakim atau wakil, yaitu Abu Musya al-Ashari dengan Amr bin Asra radiallahu anhu. Orang-orang khwarij, setelah melihat kondisi ini, mereka mengatakan ini berarti bukan hukum Allah. Mereka mengatakan, لا hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah SWT. Orang-orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini berarti hukum manusia. Kalau begitu kita kafirkan mereka dan mengkafirkan semua orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini. Bagaimana mereka memahami Al-Quran? Mereka memahami dengan otak mereka, bukan dengan memahaman para sahabat. Padahal tidak seorang sahabu, sahabat pun yang memahaman seperti khawarij. Inilah sangat fatal tatkala seorang memahami Al-Quran dengan meninggalkan pemahaman para salaf. Saya kasih contoh ini, saya contoh sederhana, ini orang Arab, ngerti Al-Quran, ngerti bahasa Arab, tapi dia paham pakai otaknya sendiri. Dan dia tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat. Harusnya mereka bertanya orang-orang khawarij, bagaimana pemahaman anda tentang ayat ini kepada para sahabat. Namun mereka tidak bertanya dan mereka memahami sendiri, akhirnya mereka terjuruh masalah ke satan.